Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas OneOan. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Di pembelajaran 2, kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 57 sampai dengan 63. Adik-adik, untuk melihat video lain, bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judul yang sedang adik-adik buka ya. Kalau mau yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsinya, nanti ada daftarnya seperti ini. Dicari sesuai dengan yang adik-adik butuhkan, misalnya sekarang adik-adik kelas 5. Berarti pilih yang ini, klik linknya atau biru-birunya di sini, nanti kita akan masuk ke playlist di kelas tersebut. Misalnya adik-adik mau lihat di kelas 5, tema 3, berarti pilih yang ini. Nanti kita akan dialihkan ke daftar playlist tema tersebut. Ini dibuatnya berurutan ya di sebelah sini, jadi adik-adik tinggal cari aja, mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya, ini ada Beni. Kata Beni, olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya, kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, sesampainya di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru berikut. Kata ibu guru, pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik, sungguh memikat. Murid ibu semuanya pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Kemudian, Udin, Beni, dan semua anak kelas lima bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan oleh ibu guru. Tidak lama kemudian, Beni membalas pantun ibu guru. Berikut pantun Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu doa supaya kita berilmu tinggi. Nah, apa yang dimaksud dengan pantun, adik-adik? Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu mengenai pantun. Kamu juga bisa mencari tahu tentang pantun dan syair dari internet atau majalah. Kemudian, tuliskan pengertian pantun dan syair di kolom berikut ini. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Pantun adalah karya sastralama berbentuk puisi. Pantun adalah pantun mengandung pesan. Pesan atau amanat dalam pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pembuat pantun. Pesan tersebut dapat berupa nasihat atau juga ajaran. Kemudian, kalau syair, syair merupakan puisi lama berasal dari Arab. Syair biasanya mengandung pesan atau nasihat. Kemudian, berikutnya, ayo berdiskusi ya. Bentuklah kelompok terdiri dari lima anak atau lima teman-teman. Berlima dengan teman-teman ya. Kemudian, bersama kelompok bacalah lagi berbagai karya pantun. Berdiskusilah bersama teman-teman mengenai ciri-ciri pantun. Kemudian, tulis di dalam kotak ini ya. Ada empat ya, adik-adik. Di sini, Karina sudah buat di sebelah kanan. Yang pertama, bersajak AB-AB. Lalu, yang kedua, setiap bait terdiri atas empat baris. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas delapan sampai dua belas suku kata. Lalu, yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, kemudian di subtema satu, kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia, maka bacalah bacaan berikut. Nah, kita di ayo membaca, ada judul organ peredaran darah manusia ya, adik-adik. Ini bisa adik-adik baca dahulu, karena cukup panjang. Jadi, kita akan langsung masuk ke sini ya. Nah, karena di sini tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab, jadi kita akan lewati ke yang ini ya. Banyak hal yang dapat dilewati dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, gerak-gerak tari dalam properti pun akan mudah di, dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut berapa penari yang bergerak menggunakan properti tari. Nah, kita coba lihat. Amatilah gambar tarian di atas, kemudian tuliskan nama properti yang digunakan di gambar tersebut. Nah, ini ada gambar pertama. Propertinya apa ya, adik-adik? Kipas ya. Kita tulis di sini kipas. Lalu, yang gambar dua. Ini sepertinya pedang atau golok ya, adik-adik. Pedang atau golok. Kemudian, properti lainnya mungkin di sini juga ada tongkat. Lalu, ini tuh dari adat ya, adik-adik ya. Dari adat setempat ini ya. Ini sepertinya adat daya, kalau nggak salah ya. Karena tuliskan pedangnya aja. Kemudian yang ini nih, ini ada panah ya. Panah. Ya, busur dan panah. Busur panah sama anak panahnya. Busur panah tuh yang ininya ya. Ini tuh namanya busur panah, ini anak panahnya untuk menembakannya. Kemudian berikutnya, setelah mengamati gambar di atas dan menyebutkan nama-nama properti yang digunakan pada gambar tarian, dapatkah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari? Tuliskan jawabannya di kolom berikut. Nah, karena sudah buat di sebelah kanan, properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Nah, kemudian ini nanti bersama teman-teman peragakan gerak tari menggunakan properti ya, adik-adik ya. Nah, kemudian bagian renungkan ini disesuaikan dengan kondisi adik-adik ya. Apa yang dipelajari hari ini? Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang ciri-ciri pantun salah satunya. Nilai apa saja yang dapat kamu ambil? Nah, adik-adik tergantung ya nilai apa yang adik-adik bisa ambil. Misalnya, mungkin disini kita bisa tahu bahwa properti tari ternyata bisa membuat gerakan tari lebih bagus dan lain sebagainya. Kemudian, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai? Nah, ini juga ditentukan sesuai adik-adik. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini juga ditentukan oleh adik-adik sendiri. Dan yang nomor lima juga sama. Nah, jadi pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.